Mulai MotoGP 2020 akan berlaku beberapa regulasi peraturan yang baru diputuskan GP Commission. Dari beberapa poin, ada 3 poin utama yang bisa dibilang cukup penting untuk MotoGP 2020. Yang pertama adalah soal tes di kelas MotoGP yang akan menguntungkan pembalap debutan atau ruki. Mulai 2020, semua pembalap ruki diperbolehkan ikut dalam sekdaun tes yang diadakan selama 3 hari di Jepang. Tes sekdaun ini sebelumnya hanya diikuti oleh tes reader dan juga pembalap reguler pabrikan yang mendapat konsesi, dalam hal ini Aprilia dan KTM. Regulasi ini dibuat agar semua pembalap ruki bisa lebih siap dalam adaptasi ke motor baru di kelas MotoGP. Tapi regulasi ini sebenarnya tidak benar-benar ngefek untuk MotoGP 2020, karena hanya ada 2 ruki. Yakni Brad Binder dan Ikerle Kuwona, yang semuanya membela KTM. Kedua, ada aturan baru soal perangkat aerodinamika motor di kelas MotoGP. Untuk musim depan, seluruh perangkat aerodinamika harus dilepas jika ada cuaca yang membahayakan, dalam hal ini tentunya urusan angin. Regulasi ini berkaca pada crash Miguel Oliveira di MotoGP Australia beberapa waktu lalu. Saat itu, Oliveira dihantam angin sangat keras dari samping kanan dan membuatnya crash dalam kecepatan sangat tinggi. Part aerodinamika memang sangat bermanfaat, tapi juga dianggap bisa jadi bumerang dalam kondisi tertentu seperti kasus Oliveira tadi. Untuk urusan teknis pelepasan part aerodinamika tersebut akan jadi tanggung jawab Rache Direction. Ketiga, yakni soal regulasi wildcard kelas Moto2. Musim 2019 ini tidak ada jatah wildcard untuk kelas Moto2, karena terbatasnya motor yang tersedia yang disebabkan masa peralihan dari Honda ke Triumph. Musim depan wildcard akan kembali diadakan tapi hanya untuk tim pabrikan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share dan subscribe. Salam dari channel berita MotoGP. Terima kasih telah menonton video kami.